Pembebasan dari lembaga pemasyarakatan ini adalah program asimilasi Direktur Jenderal LAPAS yang juga merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan merujuk pada SK Menkum HAM Republik Indonesia tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka COVID-19 Pemberian asimilasi ini merupakan gelombang kedua setelah program serupa dilakukan pada awal April lalu sebanyak 31 orang narapidana di lapas narkotika kelas 2A Doyo Jayapura juga diberikan asimilasi Sebelum dikeluarkan para narapidana ini wajib dilakukan penyemprotan desinfektan menyeluruh bagi para narapidana Para narapidana ini dikenakan wajib lapor dan akan dipantau oleh pihak lapas dan kepolisian untuk menghindari kaburnya mereka Program asimilasi bagi narapidana tersebut dimaksudkan adalah mengeluarkan para narapidana jelang pemberian pembebasan sehingga yang menerima program tersebut hanya bagi narapidana yang akan bebas dengan masa tahanan kurang dari 5 tahun Sementara bagi narapidana dengan masa tahanan lebih dari 5 tahun tidak termasuk dalam narapidana asimilasi semisal adalah bandar narkoba Berdasarkan keputusan Menteri Nomor MKH 19 PK 01.04.04 tahun 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor Pas 516 PK 01.04.04 tahun 2020 sudah melaksanakannya dan pada hari ini untuk yang kedua kali menyusul hari Kamis yang lalu sebanyak 31 orang maka hari ini kami mengeluarkan narapidana untuk asimilasi bukan pembebasan ya mengeluarkan narapidana untuk asimilasi menjelang mendapat pembebasan bersarat sebanyak 64 orang sebanyak 64 orang semua pidananya pidana narkotika dan semua hukumannya di bawah 5 tahun Sementara atas pemberian asimilasi tersebut disambut baik narapidana salah satunya Musa Rapami dirinya bersyukur dengan adanya virus COVID-19 membuat dirinya bersama puluhan narapidana lain bisa keluar dari penjara Ya saya sangat bersyukur juga karena memang saya selama di dalam tidak ada keluarga yang datang tapi melalui COVID-19 ini saya bisa mendapatkan kebebasan ini saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Bapak punis berapa tahun? 4 tahun 3 bulan Nanti selama asimilasi apa yang Bapak lakukan? Ya sementara diam dulu di rumah sampai batas waktu ini tentukan Malam bukan tadi malam Tak hanya di lapas narkotika, pemberian asimilasi juga dilakukan di lapas-lapas lain di Papua Dari Jayapura, Papua, Edisi Suwanto Ainews memberitakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih